Kemudian lagi bersama saya, MC Wirya Samatha, owner dari WS Entertainment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apakah Sangjit membutuhkan MC. Dan tentunya jawaban saya adalah yes. Bukan berarti saya ingin berjualan acara Sangjit harus ada MC. Namun saya akan jelaskan kepada kalian semua, apa keuntungan kalian jika menggunakan MC pada acara Sangjit kalian. Dan terlebih, bagi kalian menggunakan jasa saya dan juga tim saya. Yang pertama, akan ada seseorang yang melid acara Sangjit kalian. Kalian bisa bayangkan, pada saat hari-hari, kalian pasti sudah pusing dengan diri sendiri. Tentunya, butuh satu orang ataupun sosok MC yang akan menengahi dan juga mengkoordinasikan dua belah keluarga. Yang kedua, jika ada MC, maka keluarga besar kalian tidak akan banyak yang ikut campur. Karena sudah ada satu sosok MC yang akan melid acara Sangjit kalian. Kalian juga bisa bayangkan, jika hari-hari, kalian tidak ada MC dan juga banyak keluarga yang akan ikut andil dalam acara kalian, kalian pasti akan pusing. Maka dari itu, kalian membutuhkan sosok MC yang akan melid acara Sangjit kalian. Dan yang ketiga, acara Sangjit kalian akan menjadi lebih hidup dan menjadi lebih teratur. Kelebihan kalian jika menggunakan MC dari WS Entertainment adalah Yang pertama, kalian akan mendapatkan free satu meeting dengan saya, free konsultasi event, dan juga free satu buah rundown acara untuk acara Sangjit kalian. Yang kedua, saya dan juga tim saya bukanlah MC pasif seperti pernikahan ataupun wedding. Saya dan juga tim saya merupakan MC aktif yang akan bisa mengkoordinasikan, membantu, dan juga akan melid acara kalian pada saat hari-hari. Dan juga nantinya pada saat prosesi pertukaran isi baki, MC saya ataupun saya sudah dibekali dengan pengetahuan Sangjit. Dan juga akan bisa menjadi mediator untuk menemani mama-mama untuk prosesi pertukaran isi baki. Yang ketiga, secara price Anda hanya perlu membayar harga satu vendor, namun secara servis Anda bisa mendapatkan servis dua vendor, yaitu MC dan juga semi-EO. Mungkin ada klien yang tidak percaya mengenai jasa saya dan juga tim saya. Saya juga sering di-challenge oleh klien saya, apakah betul ada MC yang bisa mengkoordinasikan, mengatur, dan juga layaknya semi-EO pada saat hari-hari. Maka dari itu saya mengajak kepada Anda semua, silakan buka Instagram saya di sebelah sini, dan juga buka tab di bagian testimoni. Tentunya ini adalah real testimoni, tidak ada settingan dan juga tidak ada paksaan dari klien saya untuk memberikan testimoni kepada saya dan juga tim saya. Biasanya testimoni ini diberikan kepada saya dan tim saya setelah mereka semua melihat hasil kerja dari saya dan juga tim saya. Jadi bagi Anda yang penasaran, apakah betul saya bisa menjadi MC yang sudah saya jelaskan tadi, silakan buka Instagram saya dan baca tab di kolom testimoni. Jadi semoga kalian sudah tidak bingung lagi, apakah sang jid kalian membutuhkan MC atau tidak. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu untuk mengkonteks saya, untuk membantu acara sang jid kalian menjadi lebih sempurna. Tentunya banyak sekali klien yang datang ke saya dan banyak sekali klien yang tidak mengerti sang jid sama sekali. Jadi jangan takut untuk mengkonteks saya, karena inilah dia tugas saya untuk membantu Anda semua, mulai dari konsultasi event, penyusunan rundown, dan tentunya akan membantu acara kalian pada saat hari-hari. Dan juga setelah ini akan ada video mengenai vendor-vendor apa saja yang kalian harus setiapkan dalam acara sang jid kalian. Jadi semoga setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian menjadi lebih mantap dalam memilih dan juga menyusun vendor-vendor yang akan terlibat dalam acara sang jid kalian. Akhir kata saya MC, biar yang saya minta mahu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.